Makanya kita pahamnya semua syariat yang datang dari Nabi itu Pasti sesuai dengan akal dan kebaikan hidup kita Makanya orang yang terdepan itu Orang yang mengikuti Rasul Karena apa yang digabarkan Rasul itu pasti benar Satu persatu terbukti akhirnya Jadi yang terdepan itu bukan Yamaha Yang terdepan itu orang yang mengikuti Rasul Ambilkan contoh Dulu para sahabat itu tidak mengerti itu Makanya kita pahamnya semua syariat yang datang dari Nabi itu Pasti sesuai dengan akal dan kebaikan hidup kita Makanya orang yang terdepan itu Orang yang mengikuti Rasul Karena apa yang digabarkan Rasul itu pasti benar Satu persatu terbukti akhirnya Jadi yang terdepan itu bukan Yamaha Yang terdepan itu orang yang mengikuti Rasul Ambilkan contoh Dulu para sahabat itu tidak mengerti itu Kenapa setiap minum disuruh membaca Bismillah Mereka hanya melihat Nabi membaca Bismillah Ya sudah mereka membaca Bismillah Sekarang baru ketahuan pak Kenapa kita ini tidak boleh mencelah makanan Tidak boleh mencelah minuman Kita harus mengucapkan Bismillah Ternyata kita baru tahu Bahwasannya minuman itu berinteraksi dengan ucapan kita Kalau kita ngomongnya baik Maka dia akan membentuk melukul yang baik Tapi kalau kita mencelah minuman Maka dia akan membentuk melukul yang buruk Yang apabila kita minum tidak memberikan manfaat baik untuk tubuh kita Kapan terjawabnya? 1400 tahun setelah Rasulullah meninggal dunia Dulu Nabi memberitahu kepada kita pak Kalau malam itu tutup semua perabotan dengan membaca Bismillah Para sahabat tidak mengerti itu Nabi cuma mengatakan Karena kamu tidak tahu siapa yang mempergunakan perabotan itu Kalau kamu tidak menutupnya dengan membaca Bismillah Lalu beberapa waktu yang lalu Setahun atau dua tahun yang lalu Ada seorang ikhwan memperlihatkan kepada saya video CCTV di sebuah restoran CCTV itu dipasang 24 jam Tengah malam itu tiba-tiba mendapati piring-piring yang belum dibersihkan oleh para pegawainya Itu bergerak-gerak Kemudian gelasnya bergerak-gerak Dia ngomong Lihat terus apa fenomena ini? Fenomena apa ini? Saya ngomong Itu sudah dijawab Rasul Apa jawaban Nabi? Tutup pintu Tutup kemudian perabotanmu Mengucapkan Bismillah Karena kamu tidak tahu siapa yang mempergunakannya Terjawab Pak Jadi satu persatu Apa yang digabarkan oleh Nabi SAW Itu benar adanya Kita kemudian mendapati Nabi Contohnya yang paling ringan Tidak sampai wajib ini Cuma masalah sunnah Nabi itu kemudian tidak pernah tidur Terlalu malam Pak Makanya Nabi mengatakan Ini akrahul hadis Sahabat Dali Saya tidak suka ngobrol habis isa Ini termasuk sunnah yang saya masih susah Karena sering pulang tengah malam Karena pas ada banyak kegiatan Rasulullah itu Pak Tidak pernah kemudian beliau itu Ngobrol habis isa Makanya para sahabat itu Tahu betul Kalau Nabi itu diajak ngobrol habis isa itu Tidak berkenan Tidurnya itu selalu habis isa tidur Kecuali dalam urusan dua Turunnya wahyu atau ada jihad Dalam hitungan hari ke depan Ternyata secara medis Terbukti Pak Apa terbuktinya? Kenapa Nabi memakrohkan begadah? Ternyata kedokteran yang menjawab Kedokteran berkata Karena orang yang sering begadah Itu lebih berpotensi kena penyakit Organ dalamnya Lebih besar daripada orang yang lebih paki tidurnya Kenapa kalau orang begadah Lebih berpotensi untuk Besar penyakit organ dalamnya? Karena organ dalamnya itu Akhirnya terjaga terus Sebagaimana terjaganya orang itu Tidak tidur-tidur Apalagi sembari terjaga Enggak hanya martabak Bakso Hanya giling Terus Pak Enggak istirahat-istirahat itu Dan ternyata terbukti Kenapa Nabi kemudian memakrohkan begadah? Kenapa Nabi kemudian Memerintahkan kita Kalau habis makan Walaupun hukumnya tidak wajib Tapi kalau kita mampu mengamalkan-amalkan Kenapa Nabi suruh menjilat Jari jemari kita? Ternyata para medis mengatakan Karena sesungguhnya Pada jemari kita ada enzim Yang membantu Menetralisir perut kita Ketika kita makan Habis kita jilatin Itu kabar-kabar yang disampaikan Nabi itu Terbukti benar Saya punya kitab Pak PDF-nya Kitabnya itu Kabar-kabar yang semuanya terbukti Seiring dengan perjalanan waktu Yang digabarkan oleh Rasulullah Masya Allah Sampai urusan manjilan Makanya kalau ada orang manjilan Tidak usah mengatakan Jijik jangan gitu Belum mampu Tidak apa-apa Memang hukumnya tidak wajib Tapi jangan ngomentari Menjijikan Yang menjijikan itu apa Tangan kita sendiri Kecuali tangan orang lain Sini Itu menjijikan itu Jangan ngomong-ngomong menjijikan Berarti ngomong Rasulullah itu Menjijikan Dan Bapak maaf ya saya juga Kalau mengamalkan ini Di tengah keluarga kita Belum paham ya Tidak usah demonstratif Tidak usah gitu juga Tidak usah